Intro Komisi Dependan Pemilihan Aceh telah merampungkan segala persiapan jelang debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh 2024. Debat publik pertama dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat 25 Oktober 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat tertempat di gedung Amel Hotel and Convention Hall di kawasan Ulele, Banda Aceh. Persiapan lainnya seperti tema yang akan didebat termasuk kesiapan para panelis. Debat tersebut direncanakan sebanyak tiga kali. Setiap debat tema yang dibahas juga beragam sesuai dengan hasil komunikasi dengan pihak tim paslon serta tema debat juga merujuk pada pendalaman visi misi paslon. Setiap tahapan debat akan menghadirkan tujuh panelis yang berasal dari profesional, akademis, dan dari kalangan lainnya yang dianggap mumpuni. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, dan Partisipan Masyarakat KIPAC, Hendra Darmawan mengatakan debat publik dilakukan untuk menyebarkan profil, visi, misi, dan program kerja para cagup dan cawagup kepada masyarakat Aceh. Dalam melaksanakan debat ini sudah rampu, KIPAC telah mempersiapkan yang pertama sekali desain acaranya, kemudian yang kedua tata tertib, kemudian kita juga telah mengetapkan tema debat pertama dengan berkoordinasi dengan partai politik, gabungan partai politik, dan pihak dari RU Pasangan Calon. Untuk panelis juga kita sudah tentukan, sudah kita tentukan tujuh panelis yang berasal dari profesional, akademisi, dan tokoh masyarakat. Untuk tahapan debat ini kita maksimalkan tiga kali. Saat debat publik nanti, KIPAC juga akan menyiarkan di beberapa tayangan televisi nasional dan lokal, termasuk akan relay di kanal YouTube Puja TV Aceh Ovisial dan siaran Puja TV Kabel di seluruh Aceh. Dari Banda Aceh, Lala Nurmalah melaporkan untuk Puja TV.